Membesarkan anak yang pernah mengalami peristiwa traumatis memang menjadi tantangan tersendiri bagi para orang tua Apalagi jika si kecil benar-benar sulit berdamai dengan pengalaman masa lalunya yang menimbulkan kengerian atau mungkin kepanikan Menurut Pusat Pencegahan dan Penanganan Trauma Northwestern University Feinberg School of Medicine Amerika Serikat Beberapa faktor bisa membuat anak trauma Misalnya peristiwa yang menakutkan, berbahaya, penuh kekerasan atau bahkan mungkin mengancam jiwa pada usia 0-18 tahun Melansir dari Kompas.com supaya bisa diatasi psikolog anak Kat Olsman asal Cleveland Clinic punya beberapa panduan yang dapat diikuti orang tua Simak yuk apa saja mams Sebelum tonton videonya jangan lupa like, komen, subscribe, share dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita Berikan ruang pada anak Sebelum membicarakan peristiwa traumatis, orang tua dan anak disarankan untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu Disarankan supaya orang tua tidak memaksa anak berbicara sampai ia siap Supaya anak lebih rileks, orang tua dapat memilih waktu yang tenang untuk mengobrol dengan lebih intim Berbicara terbuka Bila orang tua dan anak sudah siap membicarakan trauma, ada baiknya mereka membicarakannya secara terbuka dan juga jujur Yang patut diperhatikan orang tua sebelum memulainya adalah memperhatikan ucapan dan gerak-gerik anak Karena anak cukup intuitif untuk merasakan ketidaknyamanan yang ditunjukkan orang tuanya Jelaskan secara sederhana Bicaralah kepada anak dengan hati-hati dan gunakan kata-kata yang tidak akan menimbulkan kepanikan atau kebingungan Orang tua juga harus dapat menjelaskan suatu peristiwa Namun harus berdasarkan usia dan tingkat pemahaman anak Lebih baik lagi apabila orang tua tidak membebani anak dengan terlalu banyak pertanyaan maupun informasi Terima kasih telah menonton!